Halo semua, balik lagi di video saya jadi dikarenakan banyak sekali pertanyaan seputar Ausbildung di Jerman dan di video ini saya sudah membuat Q&A dan pertanyaan-pertanyaan sudah masuk di Instagram saya, Facebook saya atau di Youtube komentar saya jadi ini adalah video Q&A seputar Ausbildung di Jerman yang pengen Ausbildung di Jerman tonton aja video sampai akhir jadi check this one out ya, jadi langsung saja saya baca pertanyaan-pertanyaan sudah masuk di Instagram saya, Facebook saya atau di Youtube terus ada dari Putra Aldokmi Mas, kalau saya boleh minta saran Ausbildung lebih baik urus pribadi atau lewat agen ya saran saya lebih baik urus sendiri jangan lewat agen karena apa, kalau teman-teman semua ngurus Ausbildung sendiri mencari Ausbildung sendiri teman-teman semua akan banyak belajar akan banyak mempunyai pengalaman akan mengetahui bagaimana proses-proses untuk mendapatkan Ausbildung di Jerman untuk berangkat ke Jerman kalau lewat agen, teman-teman semua hanya bisa, apa ya shortcut aja gitu loh hanya bisa instant aja dan itu rata-rata orang Indonesia mereka hanya menginginkan sesuatu yang instant jadi saran saya lebih baik mengurus pribadi jadi teman-teman semua akan banyak sekali menemukan mendapatkan pengalaman bagaimana cara untuk mengurus Ausbildung di Jerman sampai nanti berangkat ke Jerman teman-teman semua akan banyak mengalami proses-proses yang tak terduga kalau lewat agen teman-teman semua tinggal duduk di rumah bayar agen itu udah selesai ya itu kurang kurang greget menurut saya gitu sih terus ini ada dari Risky Triantoro mas, orang Indonesia bisa gak ikut Ausbildung di bidang aircraft mekanik kayak di video yang ada di pertama tadi terima kasih sebelumnya ya untuk orang Indonesia bisa mengikuti Ausbildung di bidang atau di jurusan teknik tapi memang agak susah kalau untuk orang asing atau bukan orang Jerman yang masuk untuk jurusan teknik Ausbildungnya tapi bisa aja sih buktinya saya kemarin bisa masuk ke jurusan teknik industri di Jerman tapi memang dibutuhkan bahasa Jerman yang sudah benar-benar bagus terus ada dari Z-Test bang kalau udah lulus Ausbildung bisa lanjut S1 enggak bisa ada temen saya kemarin dia udah Ausbildung terus lanjut S1 gak banyak jadi bisa terus ada dari Firman Nanda bikin video dong bang syarat dan ketentuan Ausbildung di Jerman apa aja yang diperlukan contohnya sertifikat bahasa ijazah dan lain-lain terima kasih oke nanti saya akan buatkan videonya untuk syarat-syarat mencari Ausbildung di Jerman terus ini ada dari Rohmatullah mau nanya bang apakah jika sudah mempunyai sertifikat B2 dan melamar Ausbildung pasti sudah diterima atau ada seleksi khusus semacam ujian tulis psikotest kontes wawancara dan lain-lain oke jadi untuk teman-teman semua yang sudah mempunyai sertifikat B2 itu tidak dijamin diterima Ausbildungnya jadi kayak sertifikat bahasa itu sebenarnya cuma syarat aja gitu jadi tidak bukan jaminan untuk diterimanya di Ausbildung di Jerman terus ada seleksi khusus semacam ujian tulis di kontes wawancara itu kalau di Jerman kita ngelamar Ausbildung atau ngelamar pekerjaan normal itu hanya ada interview dan juga praktikum cuma ada 2 tes itu jadi untuk tes tulis dan psikotest seperti di Indonesia itu tidak ada medical checkup juga tidak ada jadi lebih simple kalau untuk ngelamar kerja di Jerman jadi kalau teman-teman semua mempunyai sertifikat B2 bahasa Jerman belum jaminan diterima Ausbildung di Jerman itu jawabannya terus ada seleksi macam khusus testnya itu ya cuma ada interview dan juga praktikum terus ada yang nanya lagi jatah cuti Ausbildung berapa ya bang jatah cuti Ausbildung itu 30 hari dalam setahun jadi itu bisa dipakai kapan aja dan ya bisa dipakai juga pulang ke Indonesia kalau mau ya ini ada dari Faisal Rizky halo nama saya Faisal sekarang saya masih sekolah di SMA dan rencana mau ikut Ausbildung mau nanya yang pertama kak kalau mau ikut Ausbildung beruf lihe harus menguasai dulu di bidang yang diinginkan atau tidak sedangkan saya masih belum menguasai apapun karena tidak mempunyai basic apakah itu bisa terus yang kedua untuk Ausbildung apakah ada pemecatan atau DO untuk setiap orang yang ikut kesana terjamin 100% lulus atau tidak karena apa jawabannya pertama itu teman-teman semua jangan khawatir kalau belum mempunyai basic atau pengalaman di bidang yang mau diambil dalam Ausbildung nanti jangan khawatir karena di Jerman untuk mau Ausbildung tidak diperlukan pengalaman dulu jadi kalau belum mempunyai basic atau pengalaman kerja itu gak masalah jadi lama raja Ausbildung pokoknya nanti di Ausbildung akan diajari semuanya terus yang kedua apakah ada DO atau pemecatan jawabannya iya karena di Ausbildung itu ada yang namanya passing grade nilai yang harus dicapai dan juga ada dua ujian dari ujiannya itu tuition proofung dan juga absolut proofung jadi kalau di tuition proofungnya gak lulus atau nilain jelek ya yaudah bisa keluar gitu karena kemarin di tahun pertama teman saya ada tiga orang yang keluar karena nilainnya jelek padahal mereka semua orang Jerman ya itu jawabannya untuk Faisal Risky ya itu tadi beberapa pertanyaan seputar Ausbildung di Jerman jadi buat teman-teman semua yang masih mempunyai mimpi ke Jerman pengen Ausbildung pokoknya langsung aja belajar bahasanya jangan menyerah pokoknya selalu berusaha mencari lowongan Ausbildung di Jerman jadi kalau bisa saran saya itu ngurus aja sendiri jangan pakai agen karena kalau ngurus sendiri teman-teman semua akan banyak mendapatkan pengalaman akan banyak belajar akan banyak apa namanya menemui proses-proses yang di luar dugaan dan pokoknya yang pasti lebih murah kalau ngurus sendiri daripada lewat agen gitu jadi buat teman-teman semua jangan menyerah meraih mimpi ke Jerman dimana ada niat usaha pasti disitu ada jalan sekian video Q&A dari saya salam dari Jerman ciao di keri x w i m te m Terima kasih.